Intro Pemerintah Indonesia sedang gencar mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik Salah satu caranya dengan insentif bagi kendaraan yang diklaim ramah lingkungan ini Insentif kita berikan dalam rupiah tertentu Ini sedang bicara dengan Bumentri Keuangan Nilainya 5 triliun nanti dibagi motor berapa, mobil berapa Bas itu kita akan pertimbangkan juga Luhut Binser Panjaitan usai rapat di kantornya Senin 20 Februari 2023 Menyebut peraturan Menteri Keuangan soal insentif kendaraan listrik Diharapkan terbit pada awal Maret ini Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan Akan memprioritaskan motor terlebih dahulu Insentif untuk motor listrik bakal diberikan sebesar 7 juta rupiah per unit Baik baru maupun konversi Sedangkan mobil listrik akan menggunakan skema pengurangan pajak Pemerintah juga memiliki semangat yang tinggi untuk perkembangan mobil listrik Pak Presiden sudah beberapa kali melakukan impres, peratur pemerintah Untuk mendukung mobil listrik ini Tapi kenyataannya kita lihat memang bahwa semua itu butuh proses Yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem Dari sisi baik bulu ke hilir Pengamat transportasi Joko Setiawarno setuju dengan pengurangan konsumsi BBM Namun menurutnya insentif kendaraan listrik baru di perkotaan bukanlah solusi Masyarakat itu jangan didorok Insentif 5 triliun rupiah lebih bijak jika digunakan untuk transportasi umum Baginya daerah terdepan terluar dan tertinggallah yang seharusnya diberikan insentif kendaraan listrik Nah, yang penting di situ Jadi bagaimana ketika listrik itu Jadi pertama, untuk angkutan umum Kedua, untuk sepeda motor Tapi jangan di Jawa, di perkotaan nggak usah Kan kalau kecil aja dikembangin di sana untuk lokal Yang ketiga, kalau itu konversi Konversi ya Sepeda motor, konversi jadi listrik Jadi kan menghilangkan yang konvensional